Petugas gabungan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar atau Saber Pungli, Senin petang gelar operasi tangkap tangan di Dinas Kepedudukan dan Catatan Sipil Garut, Jawa Barat. 10 PNS yang bertugas di dinas tersebut digelandang ke mobil petugas, salah satunya Kepala Bidang Catatan Sipil, Pemda Garut. Selain mengamankan pegawai dan kepala bidang, polisi juga menyita dokumen sejumlah IKTP yang diduga menjadi sarana pungli. Selain itu, sejumlah KTP pemohon dan akte kelahiran turut disita. Modus yang dilakukan para PNS tersebut adalah mengutip biaya penerbitan akte kelahiran, kartu keluarga, maupun KTP elektronik yang seharusnya gratis. Kebetulan itu tadi ketangkap tangan dari Catatan Sipil, ya sebanyak kurang lebih 10 orang, dan mereka masih di bawah ke Bores Garut, masih tahap penyelidikan.